Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat keterangan untuk Pramono Anung pada 27 Agustus 2024. Surat ini dikeluarkan sebagai bagian dari persyaratan pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Informasi ini mencuat di tengah kabar PDIP masih belum memastikan bahwa pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno Maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Ada pun keputusan akhir berada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Jarod Saiful Hidayat menyatakan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan dalam beberapa hari mendatang. Di sisi lain, Pramono Anung kini santer disebut sebagai calon potensial dari PDIP untuk DKI Jakarta. Surat keterangan yang diterbitkan untuk Pramono Anung juga memicu spekulasi lebih lanjut mengenai pencalonannya. Terima kasih telah menonton!